Oke, angka pertama adalah kamu setting wardennya ke udara Nah, kalau sudah kamu turunkan gempa di bagian tonal Kemudian kamu turunkan 2 giant Nah, setelah itu kamu turunkan warden mengarah ke archer tower ya Kemudian kamu turunkan akar, kasih WB di atas dan WB di bawah Nah, di bagian sini kamu tinggal nunggu aja sampai wardennya itu selesai ya Jadi nanti kita bakal gunain fireballnya di tonal cuy Nah, di bagian sini kamu harus siap-siap gunakan invisible ya Jadi ketika X-Bow-nya hancur, kamu langsung turunkan ini nih Invis di Bob Tower, kemudian kamu ability Nah, kalau sudah kayak gini kamu tinggal taruh lagi invis di bagian sini Kemudian kamu taruh rage spell ya di bagian sini dan royal championnya Nah, setelah tombak ketiga diluncurkan, kamu ability dan gunakan free spell di bagian sana Jangan lupa turunkan delwit dan beberapa barbarian dan goblin untuk bantu-bantu bersih-bersih Nah, bagian sini kamu kasih giant untuk memicu rage spell di bagian sana Atau rage tower, sini kamu kasih skeleton spell dan disusul dengan 10 barbarian Kalau sudah kamu tinggal taruh aja goblin di sini ya, tubuh masing-masing dua Kalau sudah ini kamu kasih skeleton lagi Dan kalau sudah seperti ini, kamu tinggal taruh lagi nih yang namanya barbarian Kamu taruh di bagian green warden sebanyak 10 atau beberapa dan disusul dengan goblinnya Kalau sudah kamu turunkan semua hero dan taruh lock lancer, aktifkan ability-nya Dan kalau sudah seperti ini, ya sudah, kamu tinggal tunggu hasil saja Dan jangan lupa turunkan beberapa goblin di sebagian sana Dan kita tinggal taruh aja nih sisa-sisa barbariannya semua di bagian sini ya Ini otomatis royal championnya bakalan turuh Dan sisa goblinnya kamu tinggal taruh-taruh aja Dan setelah itu, kamu bakal menisahkan satu invisible ini kamu buang Atau mau pakai, terserah intinya, base-nya bakalan rata Nah kurang lebih seperti itu untuk tatangan kali ini Ini adalah cara yang paling mudah menurut gue ya bang Ya gue sudah coba di 20 akun yang berbeda dan ini sangat-sangat worth it Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy